Hai Bang coba dong review merpati merpatinya waduh ini merpatinya banyak sekali teman-teman tetapi saya tidak mau mengecewakan kalian Oke saya mau review melihat lebih detail merpati merpati saya nih cuman kalau semuanya kayaknya enggak mungkin temen karena banyak sekali mungkin ini ada beberapa merpati yang sedang baru angkat giringan ah saya review saja nih satu persatu nih biar kalian itu enggak penasaran tuh nah ini anak-anakal waduh lihatin coba tuh anak-anakal itu lagi eh mengerami telur tapi giring juga temen-temen tuh agak setengah-setengah giring giring lah bisa dibilang agak setengah giring Oke padahal ya bentar lagi sih sekarang hari Rabu nih Hai nah ini merpatinya udah pada angkat giringan teman-teman cuman belum bisa dimainin nih tuh masih bekur-bekur nanti kurang sedap kalau dimainin nanti saya mau review dulu nih satu persatu nih merpatinya nih biar kalian yang minta eh sepilin semua merpati waduh banyak teman-teman nah disana kandang pertama ini yang ini kita lebih dekat eh merpatinya sedang dijemur terus ini ada si Raja Pukul nah ini Arya Gading lagi giring itu petra-petir juga nah itu ada perabu itu ada ada partner kandangnya partner kosong merpatinya di luar itu Pinky Boy dan itu si Boy nah merpatinya itu lagi pada dijemur terus nih ini tempatnya anak nakal tuh lagi mengerami telur cuman merpatinya lagi saya lepas nanti bergantian dengan ini nih ini si Sonic Sonic lagi belajar ngeloloh biar dewasa ini linglung teman-teman nanti saya akan buka satu persatu ya tuh saya review kan lebih detail cuman merpatian giring saja ya teman-teman ini hanya sebagian saja ini merpati piyikan nih tuh nih bentar lagi siap jodoh nih nih ada betinaan si rampok rampoknya lagi saya jemur dan ini ada merpati pos nah jantannya itu hilang saya balikin lagi ke jodoh asalnya nih ini lagi Alhamdulillah lagi mengerami telur juga terus ini ada welcome welcome lagi sama mengerami telur tuh dan ini betinaan stok betinaan buat keberan nih ada teman-teman tuh nah kita langsung sepilih saja atau kita review merpati yang sedang giring atau merpati yang baru angkat giringnya ini yang pertama ada si area gading dulu nih ya kita review satu-satu ya teman-teman banyak yang pengen lebih detail ya teman-teman saya juga nggak kepikiran nih nah ini lagi wih giring nih oke nah nah ini si area gading namanya saya jelaskan dulu nih anakan dari merpati mantan Telo yang Alhamdulillah berhasil saya sembuhkan ini lumayan speknya lumayan lah ini jarak terakhir itu 500 meter teman-teman tuh ini belum mabung nih bentar lagi waduh itu pada berantem oke nggak papa wis saya mau sepilih merpati ini nih si area gading oke biar kalian itu pada senang ya weh ini biasa nih kalau putra-petir kayak gini kalau baru angkat giringan tuh mengurus energi ah jangan oke kembali lagi ke area gading nah untuk area gading sendiri untuk bagian kepala ini saya suka banget ya dia kepalanya nih sangar terlihat eh merpati-merpati yang mentalnya berani teman-teman ya mungkin saya simpen sini dulu lah Hai untuk postur badan enggak terlalu besar sedeng lah teman-teman cuman ya cukup besar sih cuman enggak terlalu besar tapi saya suka nih badan yang seperti ini badannya ngebulet ya teman-teman saya badan betina nih Nah untuk karakter sendiri ini nakal teman-teman saya juga enggak tahu kenapa ini dia nakal nih jadi selalu ngusir lawan bahkan dia selalu ngejer teman-teman akalnya nakal terlalu ini untuk si area gading untuk eh paru hitam dengan paru hitam terus mata juga jagung nih mata jagung usia kurang lebih satu tahunan lah satu tahun juga belum kayaknya sih ini sudah terlatih atau badannya merah ini ternakan saya sendiri oke nah untuk lar sayap yuk kita lihat bersama-sama waduh ini waktunya istirahat 123456 ini harus istirahat nih istirahat melolo Nah untuk sayapnya ini ada selapnya temen-temen tuh tapi biasanya nanti tuh eh ketika dewasa atau ganti bulu ganti lar dia hilang temen ini untuk kalau terbang ya karakter terbang sendiri tuh cenderung pelan tembak keras kalau ada lawan gandenya tuh kalau sendirian ya biasa saja tembaknya itu enggak terlalu keras biasa saja untuk eh pangkal sayap di sini mantep temen-temen ini besar ininya juga sayapan ini besar engsel ya ini apa namanya ya di bagian sayap sini besar ininya juga engsel yang ini yang ini engselnya juga cukup besar dan ini hampir Hai kalau dikandang sini yang giring ini kalah semua dengan ini temen-temen ini paling cepat Hai ini merpatinya seperti ini nah untuk ekor dan saya penini jenisnya sprint ya temen-temen tuh ini langkahnya sedikit panjang jadi nggak terlalu ngotot terbangnya tapi karakter merpatinya itu nggak mau di belakang selalu pengennya di depan terus gangguin atau ngerecokin lawannya atau gandingannya nih untuk si area gading ini udah kelihatan udah kelihatan udah karena saya sudah sering mengganding-gandingnya sekarang posisinya sedang giring nah bentar lagi besok Insya Allah itu besok udah giring keras ini ini juga udah giring situ nah Oke ini baru angkat giringan besok ya besok mungkin saya terbang-terbangin saya simpen dulu disini nah ini yang pertama terus yang kedua paling ini nih yang berantem-berantem terus si putra petir putra petir ini merpati yang cukup lama ya oke nah ini merpatinya seperti ini nih giring kalau giring waduh ada obat temen-temen giringnya parah ini baru angkat giringan tuh nih kalau sampai giring itu betina sampai hancur di kandang pun dia matuk-matukin terus terus giringnya bisa kayak ayam Nah kalau putra petir sendiri cenderung dia karakter terbang itu arah kanan terus menjalur berarti kiri-kiri kiri joki nah ini produk terbang ya sprint dan tembaknya paling kenceng sepertinya cepet terus tembaknya juga keras nih untuk si putra petir kirinya juga paling bagus ini seperti ayam tarung nah untuk paru hitam temen-temen paru hitam kepala hampir tikus ya kayak bulet lah tapi bukan koin temen-temen nah ini warna kelabu ya warna kelabu warna favorit saya ring pusat atau ring si itu ring ring miring berapa nah 2021 ringnya ring 2021 Nah untuk larasayapnya seperti ini kita coba weh penjawa teman-teman tuh kan saya juga kadang saking banyaknya kadang lupa ya memperhatikan merwati-merwati ini sebelahnya coba kita lihat nah ini belum teman-teman ini bentar lagi nanti bentar lagi kalau sebelah kanannya eh sebelah kirinya sudah panjang ini baru lepas biasanya seperti itu Nah untuk putra petir sendiri ini belum ada keturunannya temen-teman walaupun ini merwati yang sudah lama karena susah teman-teman ini kalau putra petir ini agak susah ya saya juga nggak ngerti ini kenapa dagingan cukup penyal badan panjang ya temen-teman nah badang badannya panjang ya cakep lah untuk masuk atau ke batin itu bagus sup nah keras terus sambil keras Oh ini baru angkat giringan juga ini memang kalau di baru angkat jaringan dia suka berantem ah saya sepilih yang seperti ini aja ya yang giring-giring aja terus mana lagi ya ini ini kabur-kaburan terus nih si Pinky Boy oke nah ini Pinky Boy sendiri merpati mantan tetelo ini hibahan dari Om Yaakub Alhamdulillah dengan izin Allah dengan ikhtiar saya ini merpatinya sembuh sembuhnya para cuman ada cacatnya temen jadi kepala nya agak sedikit miring nah untuk spek ya atau karakter nih untuk karakter seprin ini padan merpati kolong seprinnya gila temen-temen seprinnya kenceng banget tembaknya keras banget nah perhatikan temen-temen tuh ini merpati yang terkena telopara ya terus sembuh terus ini udah ngeloloh punya anak-anaknya udah lumayan belajar terbang udah saya pisah ini baru saya giringkan kembali nih untuk nah kalau temen-temen punya merpati telop rawat temen-temen kalau merpatinya bagus Nah itu saya udah bagikan gimana cara menyembuhkan merpati yang terkena ke telop nah ini hasilnya nih atau ini sebagai bukti ya bahwa ini merpati telop dan ini videonya dari terkena sampai parah sampai muter-muter nggak bisa makan sampai sembuh seperti ini sampai giring dan tembakan ini sudah sering saya terbang-terbangkan ini jenisnya merpati kolong temen-temen cuman saya latih balap sprint tembak keras Oke ini agak giras Nah kita mengenal lebih dekat si Pinky Boy ini merpati sih punya adias nih dia suka banget sama merpati ini Nah untuk kepala ini agak sedikit koin ya temen-temen kebalanya koin nah biasanya merpati yang seperti ini sedikit nakal untuk paru hitam untuk bola mata warna jagung atau kuning Biasalah pakai merpati pada umumnya nah ini bentuknya koin temen-temen nah untuk postur tubuh sangat kecil karena mungkin eh Hai merpati kolongnya jadi kecil seperti ini ramping gitu ya beda-beda banget ini burung paling kecil ini terus juga habis ngeloloh juga sih ya Nah untuk lara sayap sendiri nih lara sayap ini juga bisa jadi refresi buat kalian nih perbedaan merpati kolong dan merpati balap sisa lar 41234 nih sebelah kiri ini sebelah kanan sama tuh 234 tuh habis istirahat ini tuh baru bangun ngeloloh ini baru saya giringkan langsung masuk giringan karena wih istimewa ini joss temen-temen kayak merpati balap sepenuhnya gila tembaknya ngejoss nah bentuknya kecil seperti itu bahkan se genggam ya cuma enggak tahu kenapa biasanya merpati yang seperti ini tuh jarang sekali memiliki tembak keras tapi ini tembaknya keras atau masuknya landing keberdinannya itu sangat kenceng nih untuk si Pinky Boy ini merpati yang ketiga terus selanjutnya untuk merpati yang keempat atau yang terakhir saya sepilih juga nih nih ada si partner temen-temen partner itu merpati dari temen saya ternakan nah ini nah ini si partner warnanya hampir kelabu semua ya temen-temen tuh jarak terakhir ini baru 300 meter ya udah 500 sih 500 cuman kalau 500 itu belum bisa banyak karakter si partner dia terbangnya lurus tembaknya keras cedor untuk si partner nah terus kita ke ini bagian kepala bagian kepala sedikit kayak curut-curut ya paru hitam bahwa untuk bola mata ini warnanya kuning kuning standar biasa lah pada kayak merpati pada umumnya warna kelabu nah ini nih tuh nggak kecangkau dengan tangan ini tembaknya udah pasti joss tembak keras ini bagian engsel juga tebel sayap juga bagus rapih rapat ya sisa sama nilar empat 1 2 3 4 lar empat juga ini karakternya tuh nyeruntul apa ya istilahnya nyeruntul apa ya apa sih nyeruntul jadi jalur tengah lurus terus dia nggak peduliin gandengan dan lain-lain itu nggak peduli temen-temen jadi ya nyeruntul aja terus jadi lurus tembaknya keras ini keras yang paling keras itu sih putra petir cuman kalau ada temennya waduh ini keras banget kontrol ke betina bagus ya lumayan bagus ini kontrol ke betinanya cuman yang paling bagus kontrol ke betina itu ya raja pukul nah jadi mungkin seperti ini aja temen-temen yang bisa saya sepilkan ya untuk merpati merpati saya nih ada area gading putra petir pinkiboy terus ada si partner nah cuman pinkiboy sendiri yang jenisnya itu merpati kolong tin pan importantly raja